Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Rivanista Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar dari sekalian Khususnya siswa-siswi kelas 4 Semoga hari ini kita semua Dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat Tentunya kita bisa melakukan berbagai Kegiatan yang kita inginkan Dan dengan kondisi yang sehat pula Pastinya kita bisa belajar bersama Untuk membahas soal-soal Dan juga materi Dari buku matematika Untuk SD atau MI kelas 4 Kurikulum 2013 Yang disempurnakan Terbitan dari GAP atau Gelora Aksara Pratama Yang ditulis oleh Gunanto dan Desi Adalia Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas di bab 2 Tentang operasi Hitung bilangan cacah Langsung saja Kita ke halaman 27 Di latihan 1 Untuk soal nomor 1 Dari A sampai J Kemarin sudah kita bahas ya Di video sebelumnya Jadi adik-adik sekalian bisa lihat di playlist GAP Matematika kelas 4 Kali ini akan kita lanjutkan Untuk soal nomor 2 Yaitu Pengurangan bilangan ya Pengurangan Bilangan cacah Nah sebelum kita mengerjakan soal Nomor 2 Disini akan sedikit saya jelaskan Bagaimana cara menghitung pengurangan Untuk bilangan cacah Kita lihat disini materinya Adik-adik sekalian ya Untuk pengurangan Jadi Hasil pengurangan 2 bilangan cacah Yang nilainya besar Itu akan lebih mudah Apabila dilakukan dengan cara bersusun Coba adik-adik sekalian Dilihat ya Jadi ada 2 cara Yang pertama dengan Tanpa meminjam Yang kedua dengan Meminjam Kalau kemarin penjumlahan itu Dengan tanpa Menyimpan Dan dengan menyimpan Kalau pengurangan ini Dengan tanpa Meminjam Dan dengan meminjam Oke Yang tanpa meminjam Misalnya ini 568 Dikurangi 243 Kita kerjakan dengan cara Bersusun ke bawah Kita lihat tadi Jadi Penulisannya seperti ini Kita susun ke bawah 568 Dikurangi 243 Kita lihat ya penjelasannya Jadi Kurangkan bilangan pada nilai tempat yang sama Jadi Satuan dikurangkan dengan satuan Puluhan dikurangkan dengan puluhan Ratusan dengan ratusan Kemudian kurangkan mulai dari bilangan pada nilai tempat terkecil Pengurangannya mulai dari satuan Paling nilai tempat terkecil disini adalah satuan Setelah satuan Puluhan Setelah puluhan Ratusan Ribuan Dan seterusnya Oke Sekarang kita hitung Andai-andai sekalian ya 8 dikurangi 3 8 kurangi 3 Hasilnya adalah 5 6 dikurangi 4 Hasilnya 2 5 dikurangi 2 Hasilnya 3 Mudah ya Diri sekalian Jadi 568 dikurangi 243 Hasilnya adalah 325 Selanjutnya Pengurangan dengan meminjam Nah bagaimana kalau tadi tanpa meminjam Bisa Sekarang dengan meminjam Misalnya disini ada 547 dikurangi 339 Nah kita lihat disini ya Tekniknya seperti apa Jadi kurangkan bilangan pada nilai tempat yang sama Sama kayak tadi ya nilai tempat Kalau satuan dengan satuan Puluhan dengan puluhan Ratusan dengan ratusan Kemudian pengurangannya mulai dari nilai tempat yang terkecil Ya sama Nah bedanya Nanti kita lihat Kalau ada yang tidak bisa kita kurangkan Nanti kita pinjam ya Yang di sebelahnya Kita lihat sekarang ya 7 dikurang 9 Nah 7 kurang 9 Itu kan tidak bisa Adik-adik sekalian Nah disini depannya ada 4 4 kita pinjam 1 Nah nilainya ini 10 ya Berarti puluhannya Jadi Nilainya jadi 17 Ya 7 ditambah 10 Jadinya 17 ya 17 dikurang 9 Nah 17 kurang 9 Hasilnya adalah 8 Nah disini sudah dipinjam 1 Berarti tinggal 3 3 ya 3 dikurangi 3 Berapa 0 ya Habis ya Sudah Kemudian ini 5 5 kurangi 3 Hasilnya adalah 2 Jadi 547 dikurangi 339 Hasilnya adalah 208 Seperti itu ya Adik-adik caranya Oke sekarang kita ke Nomor 2 Ya disini sudah Saya tuliskan dulu semuanya ya Dari A sampai J Sekalian sudah Saya kerjakan Ini dia adik-adik Ya Jadi 199 dikurangi 888 Ini tanpa Meminjam ya Ini cukup mudah sekali 9 kurang 81 9 kurang 81 9 kurang 81 Nah ini Tidak ada tinggal kita turunkan ya Jadi 1999 dikurangi 888 Hasilnya adalah 1111 Lanjut yang bagian B Ada 2658 dikurangi 1244 8 dikurangi 4 4 5 dikurangi 4 1 6 kurangi 2 4 2 kurangi 1 1 Jadi 2658 dikurangi 1244 Hasilnya adalah 1414 Lanjut yang bagian C Ada 5.985 5.985 dikurangi 3865 5 dikurangi 5 Hasilnya adalah 0 8 dikurangi 6 Hasilnya 2 9 kurang 8 1 5 dikurangi 3 Hasilnya adalah 2 Jadi 5.985 Dikurangi 3865 Hasilnya adalah 2.120 Lanjut ke bagian D Ada 8.794 Dikurangi 5.550 4 dikurangi 0 4 9 dikurangi 5 4 7 dikurangi 5 2 8 kurangi 5 3 Jadi 8.794 Dikurangi 5.550 Hasilnya adalah 3.244 Lanjut ke bagian E Ada 20.797 Dikurangi 10.505 Sama Pengurangannya dari Satuan Puluhan Ratusan Ribuan Puluhan Ribu 7 dikurangi 5 Berapa D D Sekalian 2 Betul sekali 2 9 dikurangi 0 9 7 dikurangi 5 2 lagi Kemudian ini 0 kurangi 0 Tetap 0 2 kurangi 1 1 Jadi 20.797 Dikurangi 10.505 Hasilnya adalah 10.292 Lanjut ke bagian F Ini mulai dengan teknik Meminjam Ingat Dengan teknik meminjam Harus kita perhatikan Dengan seksama Oke 4550 Dikurangi 3.675 Kita lihat disini 0 dikurangi 5 Bisa gak ade-ade Tidak bisa Kalau tidak bisa Kita pinjam depannya 1 1 ini berarti nilainya 10 10 Karena ini 0 Berarti 10 10 dikurangi 5 Hasilnya 5 Jadi Ini ya Saya sedikit Tuliskan penjelasannya Jadi 0 tidak bisa dikurangi 5 Pinjam 1 Puluhan dari 5 Ini tadi ya Jadinya 10 kurangi 5 Hasilnya 5 Oke Ini berarti sudah dipinjam 1 Tinggal 4 ya Jadi sekalian disini tinggal 4 Ya Tinggal 4 Oke 4 dikurangi 7 Apakah bisa Enggak bisa Makanya kita pinjam sini 1 lagi Jadinya 14 Ini juga tinggal 4 Berarti ya Dipinjam 1 Berarti tinggal 4 Oke 14 dikurangi 7 Hasilnya berapa ade-ade Itu 7 Nah Sekarang disini tadi Sudah dipinjam 1 Berarti tinggal 4 4 dikurangi 6 Bisa enggak Enggak bisa Makanya pinjam depannya lagi Dipinjam 1 Ini jadi tinggal 3 ya Ya 3 Berarti Sudah dipinjam 1 Jadinya 14 ya 14 Dikurangi 6 Hasilnya adalah 8 Nah ini tinggal 3 Tinggal Dikurangi 3 Hasilnya adalah 0 Jadi 4550 Dikurangi 3675 Hasilnya adalah 875 Oke Kemudian untuk yang G Ada 9762 Dikurangi 4694 Nah ini 2 Dikurangi 4 Sama Tidak bisa ya Di ade-ade sekalian Kita pinjam Depannya 1 Jadinya 12 Berarti ini tinggal 5 Tinggal 5 12 Dikurangi 4 Hasilnya adalah 8 Kemudian 5 Tidak bisa lagi 5 Kurangi 9 Juga tidak bisa Pinjam depannya 1 Jadinya 15 Ini tinggal 6 15 Dikurangi 9 Hasilnya adalah 6 Nah ini tadi Udah tinggal 6 ya 6 Kurangi 6 0 Ini tetap berarti 9 Dikurangi 4 Hasilnya adalah 5 Jadi 9762 Dikurangi 4694 Hasilnya adalah 5068 Lanjut ke bagian H Ada 10205 Dikurangi 5950 5 Dikurangi 0 5 0 Kurangi 5 Tidak bisa Pinjam depannya 1 Jadinya 10 10 Dikurangi 5 Hasilnya adalah 5 Ini tadi tinggal 1 Ya Tinggal 1 Nah 1 Kurangi 9 Bisa tidak Tidak bisa Berarti Kita pinjam Depannya lagi Kita pinjam depannya lagi Berarti disini Sudah terpinjam Jadinya disini 11 11 Dikurangi 9 Hasilnya adalah 2 Nah Kemudian disini tadi Udah dipinjam Pinjam depannya lagi Berarti ini Tinggal 9 Karena pinjam depannya lagi Ini tinggal 9 Kemudian ini Hilang Habis ya Udah dipinjam depannya lagi 9 Dikurangi 5 Hasilnya adalah 4 Jadi 10.205 Dikurangi 5 920 Hasilnya adalah 4.255 Kalau ini harus Lebih hati-hati Adik-adik sekalian Ini pinjamnya Sampai 2 kali Kedepannya Itu Kemudian Untuk yang I Ada 15.542 Di 45 Dikurangi 12.954 5 Kurang 4 1 4 Kurang 5 Tidak bisa Pinjam depannya Jadi 14 14 Kurang 5 Hasilnya 9 Ini tadi Sudah dipinjam Berarti tinggal 4 4 Kurang 9 Tidak bisa juga Berarti pinjam depannya 14 Dikurangi 9 Hasilnya adalah 5 Ini sudah dipinjam 1 Buat sini Tadi berarti tinggal 4 4 Dikurangi 2 Hasilnya adalah 2 Kemudian Ini 1 Kurangi 1 Habis Jadi 15.545 Dikurangi 12.594 Hasilnya adalah 2.594 1 Lanjut yang bagian C Ini sudah tidak saya tulis Jadi sekalian Mulai di sini Atasnya Kalau dipinjam Diingat-ingat Boleh ya 9 Dikurangi 5 4 6 Dikurangi 6 0 3 Kurang 7 Tidak bisa Pinjam depannya Jadinya 13 Ini sudah dipinjam 1 Tinggal 4 Nanti ya 13 Dikurangi 7 Hasilnya adalah 6 Ini tadi sudah dipinjam 1 Tinggal 4 4 Kurangi 0 4 2 Kurangi 2 0 Jadi 25.369 Dikurangi 20.765 Hasilnya adalah 4.604 Itu adik-adik sekalian ya Untuk Soal nomor 2 Di latihan 1 Untuk Soal nomor 3 Sampai dengan nomor 5 Latihan 1 Di bab 2 Akan kita bahas Di video Berikutnya Terima kasih sudah Meluangkan waktu Untuk belajar bersama Mohon maaf apabila ada kekurangan Silahkan pertanyaan atau saran Bisa dituliskan di kolom komentar Untuk kita diskusikan Bersama-sama Saya rasa cukup sekian Dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh